assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Raja di channel YouTube Raja Muda Hasibuan untuk kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menghilangkan watermark di aplikasi gunmaster ya caranya ini sangat mudah nanti tinggal teman-teman lanjutkan aja videonya jangan sampai di skip ya tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya like share dan komen Oke kita langsung ke caranya yang pertama kita harus buka game master dulu maaf agak lambat sedikit ya jadi di sini kita coba buka seperti biasa kita tekan tombol tambah yang ada di atas kita buat 16 banding 9 oke baik untuk selanjutnya kita coba masukkan satu video kita akan lihat oke nah disini masih ada watermark madewit kenmaster ya jadi caranya sangat mudah kita langsung kembali ini saja nah jadi caranya yang pertama kita harus buka di setelan terus selanjutnya kita cari karena saya pakai HP Xiaomi disini kita masuk ke kelola aplikasi nah disini di kelola aplikasi kita cari aplikasi kenmaster kita langsung coba ketik nah ini dia nah selanjutnya disini ada yang namanya penyimpanan ada penggunaan data kita langsung ke penyimpanan dibawah ada namanya hapus data langsung kita hapus oke setelah itu kita langsung uninstall aplikasi yang ada di bawah baik selanjutnya kita install aplikasi nanti linknya akan saya buat di deskripsi ya ini langsung kita install download nah disini kita langsung download nah ini kita tunggu sampai kenmasternya terdownload nah oke baik setelah terinstall setelah terdownload tadi kita langsung buka aplikasi kenmasternya kita langsung pilih pasang nah ini kita tunggu sampai pemasangan aplikasi kenmasternya langsung bisa masuk Android nah disini kita tunggu sampai pemasangannya nah disini langsung kita klik buka oke langsung kita izinkan ini kita tunggu sampai proses indexing medianya berjalan sampai habis oke baik setelah selesai kita langsung tambah kita langsung klik MPT Project nah disini sudah terbuka kita langsung coba masukkan satu video atau satu gambar kita langsung masuk ke media browser kita coba kita pilih salah satu dari video kita kita akan ambil gambar ya gambar nah oke ya disini sudah tidak ada lagi ke muncul yang namanya logo watermark kenmaster ya jadi caranya sangat mudah kita langsung uninstall yang pertama tadi kita uninstall dulu aplikasi yang lama baru langsung kita masuk kepada download aplikasi kenmaster caranya begitu saja diulang-ulang artinya kalau pun kita nanti mengupload video ke YouTube agak terganggu itu orang lihatnya masih pakai watermark di aplikasi kenmasternya ya mungkin begitu saja teman-teman semua tutorial untuk menghilangkan watermark di aplikasi kenmaster mudah-mudahan ini sangat membantu untuk teman-teman semua khususnya yang masih pemula youtuber pemula jadi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua tembus ke angka 4000 jam tayang dan 1000 subscriber terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton!